Intro Proses penderimaan peserta didik baru tahun 2021 untuk jenjang SMA di Jambi resmi ditutup 5 Juli 2021 kemarin. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Jambi, proses PPDB yang hanya dibuka secara online itu sudah ditutup. Namun dari informasi yang diberikan pihak sekolah, PPDB online jalur afirmasi di sekolah tersebut sepi pembinat. Pasalnya dari kuota 45 orang siswa yang bisa tertampung di SMA itu setidaknya hanya 22 orang siswa yang berdaftar. Atau masih tersisa 23 slot bangku sekolah pada jalur tersebut. Kendati demikian kondisi berbeda terjadi pada 3 jalur penderimaan leja. Untuk zonasi yang memilih kuota sebanyak 163 orang siswa, seluruhnya sudah terpenuhi. Sambahnya di ke jalur prestasi, dari 81 kuota yang tersedia, seluruhnya juga sudah terpenuhi. Kemudian yang kuota sangat sedikit yang mengikut melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Karena disitu kita data yang kita apakan 9 orang, yang pendatar cuma 8 orang. Ini sudah termasuk 2 dari anak guru. Masuk semua itu? Masuk semua. Nampaknya untuk pindah orang tugas orang tua sudah masuk semua. Sementara jalur afirmasi, data kita yang sudah terkumpul, sudah masuk semua jalur afirmasi, masih ada peluang. Ini data yang apa kan seharusnya jalur afirmasi ini, menurut data yang ada, harusnya SMA 1 membuka jalur afirmasi ini 45 orang. Sementara yang daftar ke SMA 1 baru 22 orang. Berarti jalur afirmasi masih dibuka. Jadi kepada masyarakat sebetulnya pandai-pandai lah membaca peluang. Tadi kemarin, sama seperti tadi, ada anak dengan orang tuanya yang memaksa masuk jalur zonasi, sementara dia punya kartu PKH. Akhirnya tadi saya suruh merekomendasikan jalur afirmasi. Karena peluang masuk jalur afirmasi lebih besar daripada dia memaksakan diri masuk jalur zonasi. Untuk zonasi tadi berapa, Pak? Zonasi 165. 165 itu kuota kita atau pendaptar, Pak? Oh, kuota kita. Kalau pendaptar sudah berapa, Pak? Itu sudah tahu, sistem yang mengotongkan. Khusus untuk jalur pindah tugas orang tua atau mutasi, masih menyisakan satu slot kosong dari sembilan orang kuota yang tersedia. Kedatir demikian, pihak sekolah tidak bisa membahasikan apakah siswa yang sudah terdaftar seluruhnya akan diterima. Lantara pengebuban siswa yang akhirnya dijatakan lulus penjaringan baru akan dilakukan pada 8 Juli 2021 balam oleh Dinas Pendidikan Jambi.